guys dikubur kurenya siapa ternyata kure baik-baik ya Halo teman-teman jadi Ais lagi bersedih nih ya Ais ya karena ternyata tadi subuh si kure ternyata enggak bergerak lagi jadi kemarin kan masih pilek dan masih bergerak ya sekarang sudah enggak bergerak lagi si kure ternyata udah meninggal dan nanti akan kita kubur mungkin ini pengalaman pertama saya membeli kura-kura memang harganya rada miring sih dan penjualnya intinya enggak terlalu tahu kura pada waktu saya beli itu cuman ya pengalaman saja bagi teman-teman yang membeli kura pastikan dulu jangan terlalu percaya dengan pembelinya pastikan membeli itu punya rating yang bagus apalagi kalian kalau baru mulai ngadepsi kura-kura karena ini bukan masalah kerugian uang berhadap kura-kura tapi ini masalah apa ya kasihan saja baru kita rawat kita rawatnya normal ya tapi kok lemas gitu loh tiba-tiba mati gitu loh cuman karena kata penjualnya itu ini yang paling bagus dia bilang seperti itu ya saya enggak tahu sih kalau positif thinkingnya ya karena mungkin ya kura-kuranya lagi lemas pada waktu di tempat saya tapi kalau negatif thinkingnya ya memang dari penjualnya karena yang dia dari awal itu penjualnya sudah bilang ini Mas yang paling bagus dia sudah bilang gitu yang paling aktif makan dan lain-lain ini kurenya dia udah nggak bergerak sama sekali Hai mana mau lipatannya tuh daya yang dia udah tertutup Hai kasihan ya Selamat jalan kure ini kita mau ngubur si kure ya kita mau ngubur di sekitar rumah sama aja di depan rumah kita kasih di pucuk merah kita kubur disitu Hai ayo ayo dikubur kurenya sepertinya kure baik-baik ya maaf baru dua hari di rumah sepertinya enggak samaCausei beritar di tempat sebenarnya enyak kenyo ya sayang husband hidup Medicare tenho compares, tembut biasa selamat jalan kure ya teman-teman jadi itu tadi proses kita dalam menguburkan si kure saya dapat 3 pengalaman yang pertama yaitu belilah kura atau reptil di penjual yang recommended seller penjual yang recommended seller itu apa jadi seperti ini di marketplace sekarang kan kita sudah dimudahkan ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapa itu kan sudah ada ratingnya jadi dari situ kita sudah tahu bahwa si seller ini recommended apa tidak kemudian dari forum-forum misalnya forum facebook atau forum apa gitu itu kita bisa cari tahu dari media sosialnya apakah dia itu termasuk orang yang bisa dipercaya apakah dia itu memang spesialis di bidang reptil apa tidak gitu loh jadi kalau kita sudah obok-obok di media sosialnya kita jadi tahu itu yang terkait dengan recommended seller kemudian jika kita tidak tahu ini sellernya recommended apa tidak atau ini terpercaya apa tidak ini penipu apa tidak kita perlu ajak teman yang tahu atau mengetahui tentang selok-belok reptil atau kura sehingga kita aman gitu secara fisik dari kura-kura tersebut kita sudah aman jangan sampai kita membeli tapi kita tidak tahu dia recommended seller apa tidak sedangkan pengetahuan kita tentang reptil atau kura sedikit nah itu gampang sekali kita bisa terkecoh oleh penjual yang tidak bertanggung jawab itu negatif thinkingnya ya selain itu juga bisa jadi kematian si kura itu karena kesalahan kita juga meskipun baru satu hari lebih tapi kalau langsung meninggal gitu dan nggak mau makan itu aja sih itu yang jadi perhatian saya juga sebagai penyuka kura-kura yang masih awal gitu ya kemudian yang ketiga jangan mudah tertipu dengan harga kura yang sedikit lebih murah atau jauh lebih murah kenapa? karena bisa jadi dan kemungkinan besar itu mutunya jelek mutu jelek itu bisa nanti apakah kurang sehat apakah fisiknya kurang lengkap kuku-kukunya, karapasnya, tempurungnya bisa jadi itu kurang-kurang sehat gitu loh fisiknya ada kesalahan-kesalahan bisa jadi seperti itu kalau pun kalian pengen harga yang lebih murah tadi jangan melupakan saran yang pertama atau yang kedua tadi yaitu beli di recommended seller atau mengajak teman yang tahu mengenai selok-belok kura seperti itu ya, jadi seperti itu tiga rekomendasi ini atau tiga kesimpulan ini bisa jadi pelajaran terlebih buat saya ya dan buat teman-teman yang pemul di dunia kura oke sekian dari saya jika teman-teman ada pengalaman ya terkait penyakit yang ada di kura atau kejadian sama-sama seperti saya jangan lupa komen siapa tahu bisa memberikan saya petunjuk atau petua-petua apa gitu untuk saya biar lebih hati-hati dan lebih baik dalam perawatan kura-kura saya oke itu ya, terima kasih supportnya